Halo bro, apa kabar? Hari ini gue mau ngasih lo kabar penting banget, terutama buat para cowok. Jadi kalau lo ketemu cewek dengan karakteristik seperti ini, hati-hati bro. Secantik apapun dia, kalau lo menjadikan cewek tipe seperti ini pasangan, itu bakal punya resiko yang besar. Kenapa? Karena dia bisa bikin hidup lo jadi berantakan. Lupa sama semua mimpi lo, atau bahkan bikin kamu jatuh dan butuh waktu lama buat bangkit lagi. Awalnya mungkin dia keliatan manis banget di awal, tapi cewek dengan karakter seperti ini bisa membawa pahit dalam hidup kamu. Dan kamu bisa mendeteksi semua ini dari postingan sosial media mereka. Ada beberapa tanda yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, tipe cewek ini cenderung gak mandiri. Mereka terlalu bergantung pada cowok hampir di segala sesuatu. Mereka mungkin gak bisa nyetir, gak bisa naik motor, bahkan gak bisa masak. Atau mungkin mereka juga tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sehingga ini bisa bikin lo jadi harus selalu ada waktu buat mereka. Dan lo akan kehilangan waktu buat diri lo sendiri. Ngetesnya gampang bro. Coba minta tolong cewek lo buat bikinin masakan tertentu. Bebas aja deh, bisa gak dia bikin? Kalau gak bisa, ya lo tau sendiri. Karena masak itu adalah hal yang paling natural buat cewek. Kalau cowok aja bisa masak, masak cewek gak bisa masak. Hari gini gak bisa masak. Tipe cewek yang kedua adalah narsis berlebihan. Cewek dengan sifat narsis berlebihan ini biasanya selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka seringkali memposting foto-foto diri mereka di sosial media. Dengan harapan mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan komentar, dan mendapatkan like. Mereka cenderung fokus pada penampilan fisik dan selalu merasa paling penting. Ini bisa jadi masalah dalam hubungan. Karena mereka mungkin akan mengharapkan perhatian terus-menerus dari lo. Belum lagi kalau cewek ini open sama cowok lain. Karena ini di sosial media bro. Kalau dia kayak gitu, wah bisa bahaya itu bro. Yang ketiga adalah hedonis parah. Hedonisme adalah gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan dan kenikmatan. Tipe cewek ini seringkali hidupnya hanya untuk bersenang-senang dan foya-foya. Dikit-dikit hiling tipis-tipis. Dikit-dikit main kesana. Dikit-dikit minta rekreasi. Belum lagi kalau mereka suka pergi ke klub malam, terlalu banyak berfoya-foya dalam belanja, bahkan makan di restoran yang mewah. Kalau makan di pinggir jalan, makan di mungkin restoran yang biasa dia nggak mau. Belum lagi kalau cewek ini minta iphone. Mereka mungkin tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, seperti karir yang mapan atau pendidikan yang serius. Karena, cewek-cewek yang hedonis hanya berfokus pada kesenangan saat ini. Dan tentunya, cewek-cewek yang cuma mau kesenangan, dia nggak bakal dibantuin lo kalau lo lagi di titik terendah. Yang keempat adalah toksik di sosial media. Cewek yang toksik di sosial media ini, biasanya suka menciptakan drama dan konflik. Mereka mungkin akan mengumbar masalah pribadi mereka di sosial media, bahkan menjelek-jelekan orang lain secara terbuka. Mereka juga seringkali menyebarkan berita-berita palsu atau berita-berita yang nggak bener gitu. Ini bisa membuat hubungan kamu jadi rumit, karena drama sosial media bisa mempengaruhi kesehatan mental, bro. Coba lo bayangin, ketika lo lagi berantem sama cewek, terus tiba-tiba cewek kamu update status di sosial media, dia menjelek-jelekan kamu. Lo bisa bayangin itu, bro. Tipe cewek yang kelima adalah, suka drama dan mencari masalah. Cewek tipe ini selalu mencari masalah dan drama dalam berhubungan. Mereka mungkin akan menciptakan konflik kecil dari hal-hal sepele di masa lalu. Mungkin lo pernah chat ke orang lain, terus diungkit-ungkit. Nah, biasanya inilah trik mereka, bro. Cewek itu sering ngungkit-ngungkit kesalahan kita ketika posisi cewek lagi salah. Biasanya mereka akan playing victim dengan cara seperti itu. Di sisi lain, cewek ini juga sering banget curiga tanpa alasan yang kuat. Kadang-kadang, lo gak boleh jalan sama temen lo sendiri. Mereka akan selalu mencari cara untuk membuat situasi menjadi lebih rumit dan sulit dikelola. Dan ini bisa menguras energi kamu dan membuat hubungan kamu jadi tidak stabil. Apalagi kalau kamu sudah di tahap dikendalikan sama cewek. Jadi, penting banget buat kamu memperhatikan karakteristik cewek seperti ini, bro. Ingat, bro. Bahwa kecantikan fisik saja tidak cukup untuk menjaga hubungan yang sehat. Lo juga harus memperhatikan kepribadian dan nilai-nilai yang sejalan dengan lo. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, lo bisa share ke temen kamu yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan semangat, bro. Terima kasih telah menonton.